Hai ini adalah akuarium buatan yang saya pergunakan untuk menampung larpa ikan nila yang dari kolam pemijahan jadi ini yang baru datang sudah umur 14 hari atau 15 hari di sini sudah sebulan dan yang di sini sudah tiga bulan setelah larpa itu menetas dan dimuntahkan Oke sahabat kita coba kembali ini adalah kolam-kolam ikan nila saya termasuk kolam terpal yang di sana dan di sini di video kali ini saya ingin mengajak teman-teman untuk panen larpa ikan nila jadi apa keseruannya simak terus video kali ini dan jangan lupa minta dukungannya dengan cara subscribe channel ini like bila kalian suka dan bila ada pertanyaan silahkan tanyakan di kolam di kolom komentar hari ini kita akan panen larpa ikan nila ini kebetulan saja ketika saya memberikan pakan tiba-tiba Hai mungkin ketika sedang di rame di mulutnya cindukan itu langsung memuntahkan tarpanya ini terlihat lumayan ada sebenarnya ini kolam ini tidak saya pergunakan untuk pemijahan biasanya saya selalu upload di video yang kolam ini untuk pemijahan akan tetapi di sini kemungkinan di kolam ini terjadi pemijahan dan kita akan amankan ini larpa-larpanya ini ke tempat khusus pembesaran larpa Oh ya kebetulan karena ini spontan dan tidak saya membawa serokan atau sesernya jadi saya gunakan ini langsung aman-aman aja dan di kolam ini saya besarkan ikan nila jenis nila bangkok merah banyak sekali jadi hari ini saya panen larpa kedua kotak ini saya juga kita besarkan juga larpanya ini lihat akuarium ini nah ini nampak di atas nih kalau saya gabungkan ukuran larpa seperti ini ke dalam kol akuarium yang seperti ini bibitnya seperti ini di itu pasti akan dimakan ya teman jadi kita kalau perlu harus mempunyai dua atau tiga tempat pembesaran ikan larpa jadi fungsinya itu untuk menghindari kanibalisme jadi si besar akan memakan yang yang kecil kita lanjut lagi lumayan ya Pak karena tidak ada serokannya tertinggal jadi secepat mungkin harus kita amankan kalau tidak kita akan dimangsa oleh ikan yang lain yang dimana ikan yang lain itu ikan nila yang besar ukurannya ikan nila ini tidak kanibal hanya saja dia akan membangsa yang besar membangsa yang kecil asal ikan itu muat di mulutnya pasti akan dimangsa kan tetapi dia tidak kanibal seperti ikan lele yang menyerang ikan yang lainnya walaupun besar kecil di mulutnya itu pasti akan diserang jadi harus segera kita amankan kalau tidak nanti akan kita tidak cong atau tidak mendapatkan apa-apa lumayan capek ya teman kalau tidak mempunyai serokan oke saja ini saja dulu yang saya bisa sampaikan di video kali ini saya harap kalian suka dan bila ada pertanyaan silahkan tanyakan di kolom komentar akhir kata saya pamit dulu saya undur diri dulu dan bye bye sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.